Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temu lagi dengan saya di koin logam channel Halo sobat youtube semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu Koin 1 sen nederlan indi disebut sen buntu dan sen bolong Sumber dari kompas.com Kalau hanya disebut 1 sen nederlan indi Tentu banyak orang yang bertanya-tanya Apalagi kolektor uang Koin yang mana? Mungkin begitu Koin 1 sen terdiri atas 2 jenis dengan pengeluaran berbeda Hanya bahasanya sama-sama dari tembaga yang dicirikan berwarna coklat Koin yang lebih tua dikenal sebagai sen buntu Para kolektor atau numismatik pasti tahu hal ini Ciri-ciri utama, sen buntu adalah tidak memiliki lubang dan di bagian tengah Pertama kali sen buntu dikeluarkan pada tahun 1855 Sepengetahuan penulis, koin sen buntu terakhir beremisi tahun 1929 Ada 22 koin sen buntu dengan variasi pengeluaran tahun Inilah yang sering diburu para numismatis Kelangkaan variasi Apalagi berada dalam kondisi bagus Seperti tidak ada karat dan tulisan terlihat jelas Laster atau kilau Begitu istilah yang ada di numismatik Seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya Like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Koin satu sen yang satu lagi bolong di bagian tengah Di kalangan numismatis dikenal sebagai satu sen bolong Koin ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1936 Lalu 1938, 1939, 1942, dan 1945 Bahkan emisi 1945 memiliki tiga variasi Koin satu sen bolong masih digunakan setelah kemerdekaan Indonesia Jumlah yang beredar masih sangat banyak Bahkan karena banyaknya sering dijual secara kilauan Kedua jenis koin satu sen buntu dan satu sen bolong Umumnya berada dalam kondisi berkarat Hanya numismatis profesional yang mampu mendapatkan kondisi yang bagus sekali atau berkilau Kondisi kilau tentu layak digrading atau disertifikasi Inilah yang menyebabkan harga jual semakin mahal Maklum, biaya penilaian koin cukup tinggi Adanya grading tentu memuaskan numismatis profesional Apalagi bila diperoleh melalui balai lelang internasional Demikian sedikit pencerahan terhadap koin satu sen buntu dan satu sen bolong Semoga semakin jelas soal harga Jika kondisi koin penuh karat atau tidak sempurna Tentu akan murah Kalau lawan mulus seperti di video saya Maka harganya akan semakin mahal Demikian informasi koin satu sen nederlan indi disebut sen buntu dan sen bolong Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih